Indekos di jalan KS Tubun, Kampung Jawa, Samarinda, Rabu Malam, Geger, menyusul kematian salah satu penghuninya. Posisi jasad itu terlentang di atas kasur dengan kondisi nyaris tanpa busana. Inavis Polresta yang tiba secepatnya mengevakuasi jasad tersebut. Kondisi pria bernama Sofian itu diketahui pemilik Indekos saat memeriksa tempat usahanya. Pemilik Indekos menjadi curiga saat mencium aroma tidak sedap di lantai dua. Beberapa kamar pun disisir hingga akhirnya menemukan korban sudah tidak bernyawa. Tahunya jam lima tadi. Jam lima. Sedang apa, Bapak? Saya mau buang sampah. Kemudian? Ya itu melihat suaranya, tak teriaki-teriaki, tidak ada revolon. Tak jinggu pintunya tak buka kok tahu. Oh pintunya tidak di kunci, Pak? Tidak. Dari kunci ya. Kalau sebatang-tanggung Bapak namanya siapa, Bapak? Sofian. Sofian ya? Iya. Bapak terakhir melihatnya kapan? Terakhir itu sudah menunjukkan kalau-kalau nggak salah itu ngomong kalau saya sakit, Pak. Inafis Satreskrim Polresta Samarinda memastikan tidak menemukan indikasi kekerasan pada jasad tersebut. Kalau dilihat dari jasad, sudah berapa lama meninggal dunia? Kurang lebih 7 hari. 7 hari? Ada tanda-tanda kekerasan, Pak? Untuk sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan dan informasi dari rekodakannya, musim-temannya bahwa korban dan keadaan sakit. Untuk barang bukti yang diamankan sendiri, Pak? Yang diamankan, itu ini foto masyarakatnya, KTP dan disimpa uang. Oke, siap. Polisi membawa jasad itu ke rumah sakit untuk divisum guna memastikan sebab kematiannya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. 겠습니다. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton